versi ungu versi ungu versi ungu versi ungu versi ungu kayak gitu gak bisa ngalahin padi lah tapi kita seneng banget apa apapun yang dibawakin ungu selalu terasa ungu selalu terasa ungu gak pernah terasa ijo terasa ungu gak perlu dipertanyakan lagi kalau ungu udah gabung lagi luar biasa nah aku mau nanya apasnya pas-pasnya memutuskan menjadi abdi negara apakah ada intrik politik di dalam band perdebatan tadi sih gimana ceritanya itu saya waktu itu entah karena kearogansian saya entah karena keegoisan saya atau memang karena ini sudah jalannya saya ya saya seakan-akan terbawa dengan arus itu nah dalam proses itu sendiri tapi memang teman-teman juga tahu saya kan harus ngobrol satu-satu karena kalau rame-rame kan dikeroyak satu-satu benang dia kalau satu-satu nah waktu itu kan orang yang pertama kali dia menceritakannya ke aku wah aku dalam hati berpikir wah terbakar nih dapurku iya kan tapi makanya aku kembaliin lagi ke dia aku bilang lu perlu jawaban apa nih dari dari gue nih sebagai sodara atau sebagai personil ungu kalau sebagai personil ungu tentu gue sangat tidak setuju karena ungu itu adalah lu muka muka lu adalah muka ungu gitu loh gue kehilangan muka disaat lu gak ada tapi kalau lu bertanya kita selama ini sebagai sodara lu mau ke jurang pun gue ikut solid lah mereka masih tetep ini ya solid lah tapi ungunya kemana-mana ungunya tetep solid ini aku mau nanya katanya kalau gak salah Pak Asya pernah menciptakan salah satu lagu viral judulnya Seperti Mati Lampu boleh dinyanyikan boleh dong ini hubungan ada gitar ide nya dari mana itu ah jadi sahabat kita Nasar Nasar itu kan iseng-iseng lah waktu itu ngobrol ah bikin lagu dong saya juga gak tau Nasar ini mintanya nyadar apa enggak saya kan bukan pencinta lagu dangdut dan bukan pecinta lagu dangdut juga tapi saya jadi apa ada challenging disitu kan karena mungkin kita bikin lagu Mati Lampu atau Seperti Mati Lampu ada juga Seperti Kekasihku kan kalau Seperti Mati Lampu itu ngapain kayaknya gak top banget gitu gimana lagu-lagunya nasar luas luasnya 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 Karena ini lagu sempet viral kan, semua orang tiktokan pake lagu itu. Iya, tiktokan. Kenapa? Anissa. Kok Anissa? Sahila. Gak biar dia ngomong aja. Sengaja. Sengaja. Biar dia paham. Biar dia paham. Biar paham nama ya. Biar apa kak? Sahila. Iya kak. Sedikit tentang viral ya. Andaikan kamu hidup di 20 tahun yang lalu dan melihat padi, Saya udah gak tau lagi kata apa yang di atasnya viral itu. Karena rumput pun berbicara. Jadi kalau hari ini ada istilah viral, Saya melihat viral ini biasa-biasa saja. Wow. Apa kata di atas viral itu apa? Spiral. Istilah baru. Masuk-masuk. Spiral. Ada orang tadi datang, Katanya mau mengungkap fakta-fakta tentang mas-mas ungu ini. Wah. Aku langsung panggilin aja ya. Coba-coba panggilin. Silahkan masuk pengungkap fakta. Iya. Aku pengen dari sini. Kamu mau pengungkap fakta. Saya ini klikers cabang Kabupaten Bekasi. Waduh. Yaudah. Silahkan kamu mau mengungkap dulu fakta-faktanya. Aku mau nyiapin schedule dulu ya, Pak Ade. Oke. Terima kasih. Halo, Pak Ade, Pade. Halo. Halo, Mas Onci, Mas Enda, Mas Pasya. Iya. Akhirnya ketemu. Tepuk tangan lo buat ungu. Tepuk tangan dong. Dulu nonton di konser-konser. Sekarang ketemu langsung. Dan saya punya beberapa fakta tentang ungu. Jadi ini sebenernya orangnya ada tapi lagi di belakang tadi saya lihat. Dramernya ungu ini namanya Bang Roman. Itu ngefans banget sama Roma Irama. Harusnya namanya Roman Iraman ya. Iramannya juga Iraman Rohani lagi ya. Harus Iraman. Iraman. Iraman ya, maaf. Bang ungu ini ternyata pernah manggung dibayar 50 ribu. Betul ya, Mas? Benar, benar. Iya, pernah pernah. Harusnya kan 55 ribu ya. Bakal ya. Harusnya nggak segitu kan. Itu tuh yang bikin acara tuh saya rasa belum profesional. Kalau cuma 50 ribu mengapain bikin event? Bikin aja tuh di grup WhatsApp. Ungu nyanyi via voice note. Kalau bagus kasih love warna ungu tiga. Mas Pasya ini saya punya fakta menarik sempat suaranya hilang. Iya. Waktu syuting di salah satu acara ya Mas? Iya. Mas Pasya dulu suaranya boleh hilang. Tapi tenang sekarang Mas Pasya dapet suara terbanyak di Palu. Ya. 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 Makasih, makasih. Makasih, makasih. Makasih. Dan, Mas Fasya akan ngeraktir kita semua kepalu. Amin. Amin. Makasih, uang satu, dua juta rupiah. Kek kuis, ya. Kek kuis. Gak jenis, uang satu. Itu aja fakta dari saya, temut tangan buat Ungo. Yes. Maru, ayu, ayu. Cuma nih, saya nih, perasaan saya tuh lagi hampa nih. Kenapa? Ditinggal. Kamu harus ditinggal siapa? Ada lah, Mas. Jadi saya dulu kesama cewek. Ada yang mau. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ada yang mau. Cuman, lagi galau-galau gini pengen denger lagunya Ungo yang hampa hatiku. Kira-kira siapa yang mau nyanyi nih? Bukan Mas Yoyo dong? Pasti. Tadi kan kita udah bawain seperti kekasihku. Sekarang kita pengen dong, senior-senior kita bawain lagunya Ungo kan. Oke, karena ini permintaan A1. Iya, A1 ya nih. A1 nih. A1 nih. Perintah ini. Siap laksanakan, Dan. Harusnya nih. Jadi, saya harap pade-pade bersiap-siap akan menyanyikan lagu dari Ungo, hampa hatiku. Silahkan. Siap, siap. Laksanakan. Silahkan. Silahkan. Itu dari sebelum jadi pejabat dia suka traktirin kita. Sebelum ya? Enggak harus jadi pejabat mau traktir umum, Mas. Enggak harus ya, Mas? Enggak harus jadi pejabat. Dan kebetulan malam ini kita semua ditraktir lagi. Ini acara-acara lu kok gue yang ngelombok? Jadi langsung aja, ini dia Pak Diribon dengan hampa hatiku. Terima kasih telah menonton! Dan cintaku cukup sudah, Rasa ini untukmu mati sudah. Hati ini padamu mati sudah. Hasrat ingin bersamamu Pernahkah kau merasa hatimu hampa Pernahkah kau merasa hatimu kosong Pernahkah kau merasa hatimu hampa Pernahkah kau merasa hatimu kosong Luang saja semua kata cintamu Luang saja semua kata mamu hancur Sudah hatimu padamu hancur Sudah hasrat ingin bersamamu Pernahkah kau merasa hatimu hampa Pernahkah kau merasa hatimu kosong Pernahkah kau merasa hatimu hampa Pernahkah kau merasa hatimu kosong Pernahkah kau merasa Pernahkah kau merasa Pernahkah kau merasa Pernahkah kau merasa hatimu hampa Pernahkah kau merasa Pernahkah kau merasa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax